Kecelakaan yang menimpa rombongan grup musik islami, debu, di tol Pasuruan Probolinggo Paspro, Jawa Timur diduga disebabkan karena sopir mengantuk hingga tak mampu mengendalikan kendaraan. Diketahui, mobil Toyota Velfire bernomor polisi L1055DL itu membawa lima orang penumpang dan satu sopir. Dari enam orang itu, dua penumpang tewas dan empat lainnya, termasuk sopir mengalami luka. Diduga pengemudi mengantuk dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, kata kasat PJR di Telantas Polda, Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi dalam keterangannya, Senin, tanggal 18 April 2022. Akibatnya, kata Dwi, mobil Toyota Velfire itu menabrak kendaraan lain berupa truk golongan tiga yang melaju searah di depannya. Posisi terakhir kendaraan Velfire melintas menutup lajur, ujarnya. Para korban tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke RS Dr. Mohsaleh, kota Probolinggo. Sementara untuk kendaraan Toyota Velfire dievakuasi ke Exit Tol Probolinggo Barat, Dwi menuturkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Saat ini, kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas Polres Probolinggo kota. Terima kasih telah menonton!